Hai Flavis ketemu lagi dengan Cinta Lala hari ini kita mau bikin resep masakan tumis kacang panjang ini resepnya gampang banget untuk Flavis tiru, rasanya juga enak banget, bahan-bahannya juga sederhana banget bisa Flavis cari di sekitar rumahnya Flavis ini pertama-tama kita siapkan dulu kacang panjang ya ini kurang lebih banyaknya 15 helai kemudian ini kita potong-potong tapi potong-potongnya lumayan panjang sekitar 5 cm pertama-tama sebelum ditelus kita akan merebus terlebih dahulu kacang panjangnya jadi begitu airnya mendidih tambahin garam dan juga sedikit minyak baru kita masukkan kacang panjangnya merebusnya itu enggak usah lama-lama jadi begitu cemplung mendidih, terus angkat kalau sudah kita sisihkan kita siapkan bahan tambahannya disini untuk bahan tambahannya ada tahu putih satu kotakan aja udah cukup kemudian kita potong-potong tapi kali ini potongnya enggak usah kotak-kotak ya kita akan potong memanjang seperti ini kalau sudah semua dipotong kita sisihkan kita siapkan bumbunya untuk bumbunya juga sederhana banget Flavis disini kita pakai cabai merah keriting sebanyak 10 kalau misalnya Flavis mau lebih pedas ya boleh tambahkan cabai rawit kemudian tambahkan lagi bawang putih kalau bawang putihnya agak banyak ya kemudian kita akan keprek kemudian cincang halus banyak masakan kali ini enggak ada ulek-pelekan enggak ada blender-blenderan semuanya serba praktis dan mudah banget kalau sudah selesai dicincang kita taruh dulu dalam wadah kemudian siapkan wajan beri sedikit minyak untuk menggoreng tahunya terlebih dahulu untuk menggoreng tahunya kali ini enggak perlu minyak yang banyak banget karena aku pengennya tekstur tahunya tetap sedikit basah jadi enggak kering banget nah begini aja udah cukup kemudian kita sisihkan karena ini wajannya besar jadi aku pinggirin aja terus aku tumis bawang putih dan juga cabainya disebelahnya kalau misalnya wajannya flavis kecil tahunya diangkat dulu ya kemudian kita tumis bawang putih dan juga cabainya kalau misalnya sudah mateng dan sudah wangi banget baru cemplungin lagi tahunya nah ini sudah wangi banget bumbunya kemudian kita campur rata dengan tahunya nah ini baru masukkan kacang panjangnya tambahkan lagi disini ada garam kemudian penjaga perasa kalau misalnya papis buka boleh tambahkan sedikit gula pasir ya dan juga ada kecap asin kemudian aduk rata sebentar nah kita akan tambahkan sedikit air ya tapi airnya disini dikasih sedikit tepung maizena supaya nanti teksturnya itu agak-agak creamy gitu nah kalau sudah begini udah masaknya udah gak usah lama-lama lagi tinggal aduk-aduk-aduk sebentar nah ini kita angkat jadi ini kacang yang tetap krius-krius dan juga tahunya lembut dan ada sedikit suahnya sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ini cocok banget untuk lauk tambahan sarapan makan siang ataupun makan malam terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video cinta lala kali ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah